Oke, kami yakin kalian semua pastinya sudah sering mendengar pepatah yang mengatakan kalau harga itu memang gak bohong guys. Sama seperti jam tangan G-Shock Mudmaster GGB100A3 yang berwarna hitam hijau ini. Harganya memang cukup mahal guys, yaitu sekitar 6 jutaan rupiah. Tapi teknologi dan fitur yang diusung oleh jam tangan analog digital ini pun termasuk salah satu yang terbaik yang diproduksi oleh Casio selama ini. Bahkan model G-Shock GGB100 ini bisa dibilang memiliki perpaduan yang paling sempurna antara ketangguhan dan fitur-fitur yang dimilikinya. Jujur saja dengan melihat dan memegangnya sekilas kami langsung tahu jika model G-Shock Mudmaster GGB100 ini bukanlah produk asal jadi. G-Shock Mudmaster G-Shock Mudmaster GGB100A3 dari kategori G-Shock kelas menengah yang memiliki perpaduan yang ideal antara desainnya yang keren dan fitur-fiturnya yang cukup berbeda. Jam tangan G-Shock GGB100 1A3 ini sendiri hadir dengan warna hitam pada bagian bezel dengan motif karbon dan warna hijau army pada bagian resin band-nya. Dan bukan tanpa alasan jika kami mengatakan model ini bukanlah produk asal jadi. Karena banyak sekali keunggulan yang akan kalian dapatkan dari G-Shock GGB100 ini. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan salam kenal buat kalian yang pertama kali mampir ke channel ini. Untuk terus mendapatkan update seputar jam tangan G-Shock terbaru, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video kami selanjutnya. By the way, kami juga selalu menghadirkan dan menjual produk G-Shock bergaransi resmi dengan kartu garansi smart chip yang memiliki masa perlindungan selama 2 tahun dari PT GAP selaku distributor resmi jam tangan Casio di Indonesia. Oke, hal pertama yang paling menarik perhatian dari jam tangan G-Shock GGB100 ini tentunya adalah bagian bezel-nya yang terbuat dari bahan karbon. Dan jika biasanya Casio hanya menghadirkan bahan atau material premium pada model-model tertinggi mereka, maka bisa dibilang model G-Shock GGB100 ini adalah pelopor model G-Shock kelas menengah dengan bahan karbon pada bagian bezel-nya. G-Shock Mudmaster GGB100 ini sendiri sebenarnya sudah mulai dijual sejak bulan Juli tahun 2019 atau 2 tahun yang lalu, namun hingga saat ini sendiri belum banyak model-model dengan bezel karbon yang dikeluarkan oleh Casio. Jadi jika kalian memiliki salah satu model G-Shock dengan bezel karbon seperti G-Shock GGB100 ataupun GRB200 dari seri Gravity Master, dijamin jam tangan kalian masih akan jarang terlihat di jalanan. Dan berbicara lebih lanjut mengenai bahan karbon yang digunakan pada bagian bezel G-Shock GGB100 ini, Casio dengan cerdik melapisi layar yang terbuat dari karbon dengan dua lapisan yang berbahan resin. Jadi secara total terdapat 3 layar pada bagian bezel G-Shock Mudmaster GGB100 ini dengan bagian karbon berada di bagian tengah. Sedangkan layar resin berwarna transparan diletakkan pada bagian atas sehingga bagian bezel akan tetap menampilkan pattern dari bahan karbon fiber tersebut. Tapi perlu diingat guys, G-Shock GGB100 ini sendiri merupakan salah satu model G-Shock yang berbadan cukup besar. Dengan lebar yang mencapai 53,1mm jika diukur dari tombol kiri ke tombol kanan, tidak keheran jika model Mudmaster ini sangat digandrungi oleh para pria terutama yang berbadan besar. Apalagi jika kita melihat desainnya dari samping yang sangat tebal yaitu mencapai 19,3mm yang semakin menunjukkan kegagahan dari model G-Shock GGB100 ini. Nah ternyata selain pada bagian bezel, bahan serat karbon juga diaplikasikan pada bagian casing pelindung mesin yang berada di dalam jam tangan ini. Sistem ini sendiri dikenal dengan nama carbon core guard structure atau struktur karbon pelindung inti, di mana bahan karbon dikombinasikan dengan bahan resin berkualitas tinggi dan membentuk sebuah kerangka atau casing untuk melindungi modul jam tangan ini. Keunggulan penggunaan material karbon ini adalah memperkuat bagian casing tersebut dan sekaligus menurunkan bobotnya menjadi lebih ringan. Oke sekarang kita akan membahas struktur anti lumpur yang ada pada G-Shock GGB100 ini. Secara keseluruhan model ini benar-benar dilindungi dengan pintu-pintu yang sangat ketat dan kedap sehingga kalian bisa beraktivitas dengan sangat ekstrim sekalipun tanpa perlu mencemaskan akan terkena lumpur ataupun kotoran lainnya. Termasuk dengan penggunaan double back cover yaitu bahan stainless steel dan juga pelindung tambahan dari resin berkualitas tinggi. Dan selain ketangguhan yang luar biasa berkat penggunaan material karbon, model G-Shock GGB100 ini juga dilengkapi dengan 5 sensor yang akan menemani aktivitas outdoor maupun kegiatan sehari-hari kalian. Untuk mengaktifkan sensor digital kompas, kita bisa langsung menekan tombol kompas pada sisi kanan kalian atau pada arah pukul 2 dari jam tangan ini. Perlu diingat untuk jarum detik yang berwarna kuning akan selalu menunjukkan arah mata angin utara. Sedangkan untuk arah mata angin yang ditampilkan pada layar LCD merupakan arah yang ditunjukkan oleh pukul 12 dari G-Shock Mudmaster GGB100 ini. Contohnya saat ini LCD menunjukkan kode W atau West untuk arah mata angin barat yang ditunjukkan pukul 12 dari jam tangan ini. Oke sekarang kita beralih pada sensor altimeter yang merupakan sensor untuk mengukur ketinggian kita di atas permukaan air laut. Setelah menekan tombol altimeter kita langsung akan disuguhkan data atau informasi ketinggian kita saat ini. Sedangkan untuk sensor barometer sendiri kita harus menekan tombol mode 2 kali untuk mengaksesnya. Dan selanjutnya kita bisa menekan tombol mode 1 kali lagi untuk masuk pada sensor suhu atau temperatur saat ini. Untuk kembali ke menu awal kalian bisa menekan dan menahan tombol mode 1 atau 2 detik hingga logo time telah muncul pada layar LCD kalian. Sedangkan sensor terakhir adalah sensor penghitung langkah yang bisa kalian akses dengan menekan tombol adjust 3 kali dan akan muncul logo step. Angka 50 yang ditunjukkan pada LCD adalah langkah harian yang telah kami capai untuk hari ini. Sensor akan melakukan perhitungan secara otomatis jika kita bergerak lebih dari 8 detik. Contohnya saja kami akan menduplikasi gerakan tangan kita saat berjalan selama lebih dari 8 detik. Dan seperti yang kita lihat jumlah langkah kaki kita telah bertambah dari 50 menjadi 91 langkah. Bagaimana bila gerakan yang kita lakukan kurang dari 8 detik, maka sensor akan menganggap kalian hanya bergerak di tempat dan tidak akan melakukan perhitungan. Oke, saat pertama kali dirilis cukup banyak yang kecewa dengan model ini karena tidak dilengkapi dengan fitur top solar. Namun seperti yang telah pernah kami bahas, kebanyakan model baru G-Shock telah berevolusi dengan modul atau mesin yang sangat hemat energi. Jadi mengapa harus menambah biaya untuk fitur top solar yang memiliki daya baterai yang sama dengan baterai biasa? Apalagi seperti yang kita ketahui biaya penggantian baterai top solar bisa mencapai 5 kali dari baterai biasa yang ada. Padahal G-Shock GGB100 ini juga telah dilengkapi dengan pencahayaan yang sangat brilian berkat dua lampu LED putih yang sangat terang. Dan jangan lupa kalau model Madmaster GGB100 ini juga dipersenjatai dengan fitur mobile link yang bisa menghubungkannya dengan smartphone kalian melalui aplikasi G-Shock Connected. Hal pertama yang akan dilakukan oleh aplikasi ini adalah menyesuaikan waktu di jam tangan kalian berdasarkan waktu pada smartphone kalian. Jadi jika kalian termasuk orang yang malas untuk mempelajari fungsi-fungsi dan tombol-tombol pada jam tangan ini, maka fitur mobile link ini akan sangat membantu kalian. Kegagahan dari desain jam tangan G-Shock Madmaster GGB100 1A3 ini sudah gak perlu diragukan lagi. Dengan desain wajah yang besar dan tangguh, Casio mengaplikasikan tali resin berwarna hijau army yang menambah kegagahan dari jam ini. Tombol-tombol yang besar pun menjadi booster dari keseluruhan penampilan dari jam tangan analog digital ini. Dengan harga retail lebih dari 6 juta rupiah, rasanya jam ini memang cukup pantas guys. Asiknya lagi semua tombol-tombol pada G-Shock Madmaster GGB100 ini juga sangat besar dan memiliki desain yang sangat gagah. Secara total ada 6 buah tombol besar yang bisa kalian akses. Dan jika kalian amati lebih dekat, sebagian dari tombol jam tangan analog digital ini telah kehilangan pelindung tombol yang biasa selalu hadir dan menjadi salah satu ciri khas dari G-Shock. Hal ini berkat penggunaan carbon core guard structure dan juga struktur baru pada G-Shock GGB100 ini. Dimana keseluruhan tombol-tombol pada jam tangan ini telah mampu menahan benturan secara langsung. Hal ini tentu saja membuat Casio lebih bebas dalam melakukan desain pada jam tangan mereka. Tali jam tangan G-Shock GGB100 ini juga terlihat sangat luar biasa baik pada sisi desain maupun material yang digunakan. Untuk mengimbangi kekuatan dan ketahanan dari struktur anti lumpur jam tangan ini, Casio juga menghadirkan tali jam yang terbuat dari bahan resin yang lebih tebal dan kuat. Imbasnya tentu saja kelenturan dan fleksibilitas dari tali jam ini menjadi lebih keras dan juga kaku. Namun kami sendiri masih merasa cukup nyaman saat menggunakan jam tangan G-Shock Madmaster GGB100 ini. Walaupun kami merasakan tali jam tersebut sedikit terasa lebih keras dari tali jam G-Shock lainnya. Dan yang terakhir walaupun berbadan besar bobot total dari G-Shock GGB100 ini sendiri cukup ringan yaitu hanya 92 gram. Oke guys demikianlah review kami untuk jam tangan G-Shock Madmaster GGB100 yang berukuran cukup jumbo ini. Walaupun harganya cukup mahal namun secara keseluruhan jam tangan ini memiliki material yang sangat mewah serta fitur-fitur yang sangat lengkap. Jika kalian ingin memberikan hadiah pada diri anda sendiri setelah bekerja keras selama ini, maka G-Shock GGB100 ini dijamin gak bakal bikin kalian kecewa. Apalagi model ini sendiri sangat kuat dan tangguh sehingga bisa menjadi teman setia kalian dalam waktu yang sangat lama. Oh ya pastinya kami juga akan segera menghadirkan warna-warna lain untuk model ini pada video kami berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih atas waktu kalian dan sampai ketemu di video kami berikutnya.